Allahu 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 Ketika di akhirat kelak, apabila timbangan amal kita lebih berat daripada dosa kita, apakah kita tetap akan dihisap, diadhab apabila timbangan amal kita lebih berat daripada dosa kita, maksudnya pahala ya, tentu saja tidak, tentu saja tidak, jadi di hari kiamat itu ada beberapa tingkatan, ada orang yang lolos tanpa timbangan ke surga, ini orang-orang masuk surga tanpa hisap, golongannya adalah para nabi-nabi, para syuhada, orang-orang mati syahid, orang-orang yang memang Allah pilih khusus dari orang-orang siddiq, orang-orang yang banyak cobaannya di dunia, kemudian dia bersabar, sebagaimana sabda nabi s.a.w. seorang mu'min diuji oleh Allah di dirinya di hartai dan keluarganya sampai dia bertemu dengan Allah tidak tertinggal satupun dosanya, ini semua orang-orang yang masuk surga tanpa hisap, tidak ada timbangan lagi, tidak lewat saja, gitu ya, ada orang yang ditimbang dulu amalnya, ditimbang amalnya adalah orang-orang beriman, tapi masih bermaksiat, dan disini pun ada dua golongan lagi, ada orang yang ditimbang amalnya, dosanya lebih ringan daripada pahalanya, misal pahalanya seribu, dosanya sembilan ratus, masuk surga, ada orang yang ditimbang yang kedua adalah, dosanya lebih berat daripada amal salih, misal dosanya yang seribu, pahalanya yang sembilan ratus, maka orang seperti ini dilihat, apakah ada syafat yang sampai kepada dia, ada pertolongan enggak, misal ada kerabatnya yang kebetulan lolos, punya nilai seratus pahala lolos, Allah berikan dia sesuai dengan kadar pahala itu, untuk memberikan syafat pada orang ini, dia bantu, dengan seratus misalnya, maka menjadi seribu-seribu, dia masih butuh mungkin satu pahala saja, untuk melebihkan dari dosanya, maka ini juga orang lolos, asal tetap amal salih lebih berat, tapi kalau enggak ada yang bantu dia, maka ini masuk neraka dulu, masuk neraka dulu, karena dosanya lebih berat daripada amal salihnya, golongan yang ketiga adalah tidak ditimbang juga amalnya, tapi langsung masuk neraka, ini orang kafir, munafik, dan orang musyrik, ini juga enggak pakai timbangan, bahkan sementara orang-orang beriman ditimbang amalnya, mereka sudah langsung dilemparin ke neraka, karena enggak ada gunanya, enggak ada gunanya dari amal-amal mereka, sebagaimana hadis Bukhari Aisyah bertanya, r.a.w. kepada Nabi S.A.W. tentang satu orang Arab Quraish, yang sangat terkenal sekali, dengan kebaikannya lah, silaturahim keluarganya, sadaqahnya, bantu orang, dan seterusnya, tapi tidak pernah beriman kepada Allah, kata Aisyah ya Rasulullah, bermanfaat enggak amalnya, kata Nabi S.A.W. tidak sama sekali, karena dia tidak pernah beriman kepada Allah, jadi sebanyak apapun, amal orang kafir, enggak ada manfaat buat dia, jadi kalau amal salih antum lebih berat, maka masuk surga, walaupun ada dosanya, itu tapi nasib-nasiban, makanya kita tidak tahu soalnya, kadar dosa kita, kadar pahala kita, kita tidak pernah tahu, makanya langsung, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, Nabi S.A.W. mengatakan, saya taubat setiap hari, 70-100 kali, jadi kita perbanyak taubat, jangan membawa dosa di akhirat, kalau perlu mohon kepada Allah, agar ya Allah, jangan meninggalkan saya di muka bumi ini, kecuali engkau sudah catatkan aku, termasuk hamba-hambamu yang masuk surga, tanpa hisap, kita berdoa kepada Allah S.A.W. Allah, 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 Terima kasih.